Selamat sore, Cipetei, dan siapa ini? Tante Dia, keluarga berat Alex, dan Kak Alin ya. Selamat sore semuanya. Selamat sabat. Selamat sore, selamat sore. Iya, puji Tuhan. Oke. Selamat, Cip. Iya, selamat Kak Alin, Adolfin ya. Oke. Oke, mari kita coba jawab ya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang benar? Itu pertanyaan nomor satu. Bagaimana cara kita melihat Tuhan yang, mengenal Tuhan yang benar? Oke, itu pertanyaan nomor satu. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang benar? Nomor dua, pertanyaan-pertanyaan dulu ya, supaya sudah-sudah bisa lihat apa sih sejauh ini. Nomor dua, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, apa hal-hal yang harus terjadi? Ini, dan berikan ayatnya. Ini, nomor tiga. Ini, pelajaran-pelajaran ini sudah kita sering belajar ya, tapi kita review-review aja ya. Oke. Sebutkan ciri-ciri manusia durhaka. Berdasarkan ayat di nomor dua. Oke, empat. Ada lima ya. Lima. 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 Nomor empat. Man of sin atau son of perdition adalah akibat dari sebab jawaban nomor empat. bagaimana itu terjadi. Eh, sorry. Perjawaban nomor empat, bagaimana itu terjadi ya. Jadi, nomor empat itu adalah sebab dari man of sin, kan? Jadi, man of sin ini adalah akibat dari sebab apa. Dan nomor empat, bagaimana sebab itu terjadi, kan? Sebab dari alfibat man of sin. Ya. Oke. Nomor lima. Nomor enam sekarang. Sebutkan dua ciri-ciri man of sin beserta ayatnya selain ayat di nomor tiga. Jadi, apa ciri-ciri man of sin yang kita bisa akan bisa jelaskan di ayat lain selain ayat di nomor tiga, ya? Ini ada dua jawabannya. Ada dua. Dan berikan ayatnya juga ya di mana. Oke. Oke. Nomor tujuh. Oke. Kita mulai lagi. Oke. Berapa lama jangka waktu kepausan? Gitu ya. Ada dua. Jawabannya berikan dua ayat. Berikan dua ayatnya ya. nomor lapan. Oke. Ini nomor tujuh dulu ya. Nomor lapan. Keterangan di nomor enam. Keterangan ciri-ciri di nomor ciri-ciri di nomor enam. Apa nama bahasa Inggrisnya? Oke. Ini dia. Bismilan. Di ayat mana kita temukan nomor tujuh. Oke. Jawaban nomor tujuh. Di ayat mana kita temukan jawaban nomor setujuh. Sepuluh. nomor sepuluh. Oke. Kita mau lihat lagi. Nomor sepuluh. Di mana? dimana dimana ayat yang menyatakan satu hari sama dengan satu tahun. Oke. 11. bagaimana sejarah dari satu nomor pertanyaan ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sejarah pertanyaan nomor satu sampai sepuluh dapat terulang kembali. Dijelaskan ya. Oke. Inilah kita punya question and answer. Equation review ya. Oke. Sudah dapat semua pertanyaannya. Bagaimana berada Alex, Tante Dia, Cipete, dan Kak Alin? Boleh ya? Dapat. Mantap ya. sudah semua atau belum? Tinggal menjawab. Oke, tinggal menjawab ya. Oke. Mau dikasih waktu berapa lama ini untuk jawab? Gedi. Iya, Tante Dia. Oke. Iya, Tante Dia. Boleh enggak itu pertanyaan itu di foto kirim di WA supaya bisa lihat. Karena kalau itu nanti mau ke atas, mau ke bawah. Boleh, boleh. Tante ya, Tante kita aturkan. Oke. Thank you. You're welcome. Tante ya. Bagaimana? Kak Alin? Boleh ya, Kak Alin? Walaupun enggak ikut minggu lalu, ingat-ingat aja ya. Apa yang udah tahu. Ini cuman review kok pelajarannya tentang falling away, kejatuhan. Jadi kita cuman review apa yang kita sudah pelajari. Jadi sebenarnya ini pelajaran gak ada yang baru ya. Oke. Oke. Sudah tak taruh di WA ya, Mbak Dia? Tante Dia. Lagi muter sih. Ah, sudah. Masuk. Bagaimana, Cipete? Siapa aja yang ikut di sana? Kalau ada yang bingung, ini ya. Jadi ini aja, jawab sesuai yang kita tahu aja ya. Nanti pas kita bahas sama-sama baru ini. Oke. Kita ini udah nomor berapa? Oke. Boleh buka Alkitab atau coba? Boleh, boleh, boleh buka Alkitab. Boleh buka catatan. Boleh buka catatan. Gak apa-apa. Gak catatannya. Halo Tante Lika. Selamat sore. Tante Lika. Oke, kita kasih waktu 10 menit ya. Boleh? 10 menit ya. Oke. Selamat menikmati. Halo Tante Dia. Tante Lika. Ini lagi jawab pertanyaan ya. Pertanyaan review sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru. Lanjutan. Selamat menikmati. 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 Halo Tante Esther Batubara, lagi question review ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, dijawab. Kalau enggak, enggak apa-apa, nanti ikutin jawabannya supaya ini membantu bisa connect ke pelajaran yang kita akan pelajarin sore hari ini ya. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Iya, iya. Ini lagi dijawab, ini lagi di sekitar 7 menit lagi. Kita akan jawab sama-sama. Oh iya, iya. Oke. Kalau ada yang bingung, boleh tanya ya. Kalau bingung pertanyaannya ya, bukan bingung jawabannya ya. Iya, iya. Iya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Tidak satu pun tidak, karena untuk mengenal Tuhan itu gimana beralex berdasarkan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kita harus lihat cara Tuhan dalam menyatakan yang awal dari yang akhir dari yang awal. Terima kasih. 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 Tante Esther. Tante Esther. terima kasih. 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 Oh, udah manis. Oke, oke. Gak apa-apa. Kalau gitu, kita minta yang lain ya. Oke. Kak Alin, mau coba Kak Alin? Nomor tiga, Kak Alin jawab apa? Apa? Dia menyamakan diri dengan Tuhan. Oke. Lalu? Terus. Dia mau disebut Tuhan. Terus menindikan diri. Dua lagi? Bukan, Kak. Coba, Kak, lihat di protekstronika dua. Mau disembah. Mau disembah. Satu lagi. Dan bilang bahwa dia Tuhan. Udah, udah tadi. Udah, udah. Apakah dia bilang apa? Lawan, kan, Kak? Dia lawannya Tuhan, kan? Atau musuh Tuhan, kan? Itu dia. Jadi ini ada lima, kan? Tadi jawabannya, kan? Ini semua. Jadi ciri-ciri manusia Duharkah. Dia lawannya Tuhan. Dia selalu tinggikan diri lebih dari Tuhan. Mau disembah sebagai Tuhan. Duduk di baik Allah. Menyatakan diri sebagai Allah. Betul? Dan ini ayatnya bisa ditemukan di dua tes, dua ayat empat. Ini dia. Bisa jelas semuanya? Kalin? Boleh ya? Iya, iya. Bagaimana yang lain? Apakah ini bisa lihat? Tante Esther Batubara, Tete Rumakai, Tante Like. Kalau ada yang bingung, tolong ini ya. Iya, halo? Tante Esther, gimana Tante Esther? Iya, boleh, boleh. Boleh ya? Oke, mantap. Tete Rumakai, gimana? Enggak kedengeran ya. Tete Rumakai. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang mau volunteer, jawab nomor empat. Siapa yang mau jawab nomor empat, ada? Dari Sonder. Antisus, ada ingat? Nomor empat. Sebab, akibatnya dari apa? Kilih hati. Bukan? Saya ingat, saya. Nomor empat. Karena ada kemurtaan. Kamu masih ingat, minggu lalu, sebabnya apa? Sebabnya adalah kemurtaan, kan? Akibatnya adalah man of sin. Atau son of perdition. Ini, ya. Ini kutipannya di sini, ya. Nih, kutipannya di sini. Oke, saya mau minta, ada yang baca ya, supaya ingatin pelajaran kita minggu lalu. Boleh kita minta Tante Nita baca, GC 49.1. Ananita, boleh baca? Boleh, Gigi. Ini ya, ini ya. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang di Thessalonica meramalkan tentang kemurtaan besar yang akan mengakibatkan terbentuknya kuasa kepausan. Nah, jadi apakah Tante Nita sebabnya kemurtaan, akibatnya man of sin atau son of perdition, betul? Ya, betul. Ya? Oke. Bagaimana? Apakah mengerti Tante Nita? Tante Like? PT Popo? Bagaimana Tante Jacqueline? Apakah Tante Jacqueline mengerti? Boleh ya? Oh ya, mengerti ya? Ya, mantap. Jadi ingat, kepausan itu didahului dengan apa? Kemurtatan. Kemurtatan, mantap. Jadi ingat saja, kepausan terbentuk karena kemurtatan. Oke, mari kita jawab nomor lima. Siapa yang mau jawab nomor lima? Jadi sebab dari nomor empat apa ini? Kemurtatan, kan? Bagaimana kemurtatan? Jadi pertanyaan kata lainnya, kalau kita sudah tahu jawaban nomor empat, bagaimana kemurtatan itu terjadi, kan? Betul? Ada yang mau jawab bagaimana? Bagaimana kemurtatan itu terjadi? Pak Alex, mau jawab coba? Kak Alin. Pak Alex. Jadi, kemurtatan yang terjadi karena gereja di zaman rasul-rasul itu, mereka tadinya betul mempertahankan, menjalankan kebenaran Kristus yang murni, tetapi ketika mereka mulai memberikan kesempatan kepada kebiasaan dunia masuk ke dalam gereja, akhirnya kebenaran yang murni yang dilambangkan dengan jubah putih, atau kuda putih, lantas masuk ke gelapan, sudah hitam, akhirnya menghasilkan yang namanya kuda abu-abu. Jadi, artinya putih dan gelap, putih dan hitam dicampur, makanya terjadi, terjadi abu-abu. Dan disitulah kompromi ya, terjadi kompromi yang membuat sehingga papal power bukan kepawasan terbentuk. Terima kasih, Pak Alex. Mantap jawabannya. Oke. Dan kalau mau ingat, ini minggu lalu yang kita pelajari. Masih kutipan yang sama, tapi ini. Masih ingat nggak kita belajar ini? Dia bilang begini kan. Dia bilang, oke kita minta baca ya. Ini review minggu lalu, oke. Tantelike, selamat sore, selamat sahabat Tantelike. Boleh baca Tantelike. GCM 49.1. Iya dia bilang. Iya Tantelike. Selamat sore, selamat sahabat. Selamat sahabat Tantelike. Iya ini Tantelike. Ini yang GCM 49.1 ya. Betul, betul. Silahkan. Bahkan pada hari-hari permulaan itu pun, dia melihat, menjalar ke dalam gereja, kesalahan yang membuka jalan kepada pengembangan kepaustan. Jadi masih ingat minggu lalu kita belajar bahwa kemurtatan itu terjadi apa? Bagaimana? Merayapnya, kesalahan, ke dalam apa? Gereja. Kalau berat Alex bilang itu kompromi ya berat Alex. Masih ingat? Tadi berat Alex terangkan kan? Iya, benar. Dan dia bilang ini apa? Merayap. Merayap itu apakah lari atau pelan-pelan? Progresif. Progresif kan? Pelan-pelan, betul? Peter Umakai. Jadi ini yang minggu lalu gambar yang kita gambar ini. Ketika paus lagi berkembang ke atas, gereja lagi berkembang ke bawah, betul? Setuju? Kesalahannya meraya pelan-pelan sampai kemurtatannya itu sempurna. Setiap serang, setiap terang sudah memang ditolak, betul? Ketika sudah full, dia punya kesalahan diterima semua, kepausan muncul. Apakah mengerti, saudara-saudara? Halo, bagus. Kemurutatan itu dia terjadi sejak Kasar Pertanti mengerintahkan untuk menyembahkan hari ketawa. Betul sekali. Betul sekali itu. Terima kasih ya, siapa? Kak Agus ya. Ya, mantap. Oke, ini yang minggu lalu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, nomor 6. Nah, sekarang sebutkan dua ciri-ciri man of scene beserta ayat selain ayat yang di nomor 3 atau ini di dua tes, kan? Sebutkan dua ayat. Oke, ada dua ciri-cirinya. Oke, siapa yang coba mau jawab? Ada yang coba mau jawab? Yohanes 10 Ayat 30 sampai 33 Betul. Betul, Pak Alex. Betul, Pak. Itu apa penjelasannya, Pak Alex? Dia berkata, dia Allah. Apakah kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan? Jadi, apakah ini? Ini? Opsi ini tuh, Cini. Utamanya manusia, tapi menyamakan dirinya seperti Tuhan. Betul? Beralex? Iya, ya. Iya, benar. Oke, yang kedua, Beralex. Gimana? Markus 2 ayat 5.7 Mantap. Apa itu keterangannya? Blasphemy Blasphemy Terus, apa itu blasphemy, Pak Alex? Jadi, waktu Tuhan Yesus bilang dia bisa mengumpuni langsung orang bilang orang ini menghujat Tuhan. Hmm, betul? Jadi ya. Entap. Jadi, apakah yang kedua ini? orang menghujat kalau dia manusia tapi dapat mengampuni dosa, betul? Betul, Beralex? Iya, benar. Ini kan? Dan ini juga di sini juga ini kan? Melakukan penghujatan juga kan? Jadi, kedua ini namanya penghujatan kan? Oke, apakah sejauh ini mengerti dua ciri-ciri man of sin yang ada di Alkitab? Di Yohanes 10 ayat 30-33 dan Markus 2 ayat 5-7. Yang pertama, kedua-duanya man of sin ini menghujat. Tapi yang pertama, dia manusia tapi menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan yang kedua, dia sama-sama manusia kembali tapi bisa mengampuni dosa. Itu namanya papacy atau man of sin. Apakah bisa jelas? Kak Alin? Cipetei, PT Popo, Tanten Ita. Jelas? Bagaimana Kak Alin? Ya, PT Popo jelas ya? Jelas ya. Oke, mantap. Ini dua ayatnya ya untuk jelaskan main of sin ya. Oke, kita lanjut. Kak Alin lah, Kak Alin, apa? Nama nomor 6 bahasa Inggrisnya apa? Dari keterangan ciri-ciri nomor 6 yang dia dapat mengampuni dan dia menyatakan diri sebagai Tuhan, bahasa Inggrisnya apa itu? Dia menghujatkan apa bahasa Inggris menghujat, Kalin? Blasphemy, kan? Blasphemy. Mantap, Kak. Jadi jawaban nomor 7 adalah blasphemy. Ini kan menghujatkan Indonesia-nya. Menghujat karena apa? Cuman manusia tapi menyatakan diri sebagai Tuhan dan bilang kalau dia bisa mengampuni. Apakah kedua ciri-ciri itu ada di PIPC, saudara-saudara? Betul, PT Rumakai? Apakah PIPC adalah manusia tapi dia bilang saya bisa mengampuni kamu punya dosa? Betul, Peter Rumakai? Betul ya? Oke. Nah, sekarang jangka waktu kepausan. Siapa yang mau jawab? Wahyu, Kak. Eh, Wahyu, Kak. Wahyu, C. Iya, Wahyu berapa, Kak? 12. 14 dan 6. Oke. Ini ya, Kak. Bentar. Kita mau buka dulu ayatnya, Kak Alin. Nah, Kak. Ini kan? Sorry. 14 dan 6 kan, Kak? Ini jawaban Kak Alin ya. kita mau buka. Nah, Kak, ini add 6-nya. Nah, Kak Alin, apakah di Wahyu 14-12, oh ya, sorry, 12, add 14 dan 6, betul, apakah di sini ada kepausan? Kita bisa lihat kepausan enggak, Kak, di sini, Kak? Enggak sih. jadi ingat, Kak, kalau Wahyu 12-12-16 ini menceritakan tentang woman-nya. Iya. Nah, itu dia. Nah, sekarang di mana ayat yang langsung direct cerita tentang kepausannya, Kak? yang ayat ada blasphemy-nya di mana, Kak? Wahyu berapa? Masih ingat enggak? Coba kita buka Wahyu 13-5, Kak. Apakah di Wahyu 13 itu pepe sih, Kak? Iya, Kak. Nah, itu dia. Alin boleh baca, Kak. Wahyu 13-5. Jadi, kita harus ada ayat yang langsung ngomong berapa lama jangka kepausan, kan? Di perjanjian baru, ya. Coba, Kak. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ah, apakah ada hujat, Kak, ini? Iya. Dan apakah kita sudah establish dari tadi bahwa hujat itu adalah apa aja, Kak? Tadi dua hujat itu apa di buku Yohanes dan Markus? Manusia bagi yang Tuhan. Satu lagi, Kak. Nah, mantap, Kak. Berarti, apakah kalau di sini ada hujat, artinya apakah ini man of sin, Kak? Iya, Kak. Lanjut, Kak. Ada ciri-ciri. Iya. Lalu, dibilang apa, Kak? Berapa lama jangka waktunya? Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi, apakah 42 bulan, Kak? Iya. Nah, ini ayat pertama. Ada yang tahu ayat keduanya? kira-kira apa beralex, masih ingat ayat keduanya kita belajar di mana minggu lalu? Daniel 7. Iya, Kak. Daniel 7. Ayat berapa? Ayat berapa? Oke, coba di buku di buku ini, Kak Barat Alex apa, buku Wahyu juga di mana? Yang satu masa ya, Mak. Apakah masih ingat nggak Wahyu 11 minggu lalu? Masih ingat ini? Kak Alin coba lihat apa yang sama, Kak? 42-nya. Apakah dibilang menginjak-ginjak kota suci selama 42 bulan? Iya. Betul? Coba lihat ayat 3-nya. Coba, Kak Alin, baca. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lama. Jadi bisa lihat jembatannya di sini ya. Apakah ini jembatannya 42 bulan, Kak? Iya. Kita nginyoin ya. Dan di sini ada 42 bulan, toh. Dan mereka di sini diinjak-injak kan? Dan dibilang akan berkabung kan selama ini kan? ini masih sambungan kan? N kan? Dan dibilang sekarang habis 42 bulan apa sekarang? 1260. Nah, 1260. Jadi, kita muter di sini ya. Jadi, jangka waktunya yang punya mulut belas pemi 42 bulan atau 12 hari. Betul? Hari kan, Kak Alin? Iya. Coba, Kak. Coba, Kak. Coba, Kak. Kalau misalnya kita ada jangka waktu 42 bulan, kan? Satu bulan sama dengan 30 hari kan di Alkitab, kan? Iya. Berarti kalau 42 bulan sama dengan berapa hari? tinggal dikali. 42 dikali 30 berapa ini? 1260. 1260. Apakah sama, Kak Alin? Nah, ya. Bagaimana yang lain? Tante Esther, Batubara, Tante Like, Tante Nita, PT Popo, bisa mengerti? IPT? Iya, bisa, Gede. Itu dia. Jadi, ini membuktikan dari Alkitab jangka waktu apa? Ke pausan, ya. 42 bulan atau 1260 hari. Oke, Itin, nomor 9. Oh. Ini kita udah jawab, ini kayaknya nomor 9 sama nomor 8 dijawab semua, ya. betul nggak? Sama, kan? Di ayat mana yang kita temukan? Di ayat mana tadi? Wahyu berapa, Tin? Dan apa? Ayat 3. Betul? Ini ayat 7-nya, kan? Semua udah dijawab, kan, ini? Apakah jelas, ya, semua? Bagaimana Sorong Bisa mengerti Sorong? 5, segini. Oke. Nah, sekarang, Itin, di mana ayat yang kita bisa bilang satu hari sama dengan satu tahun? Esra? Esra berapa, Tin? 4, es. Coba Itin buka Esra 4, et 6. Coba Itin. Coba lihat layar, Tin. ini. Oh, bukan, beti. Bukan, ya. Di mana, Eca? Ya, di mana, Eca? Kita jawabannya di Esra 4, et 6. Ah, betul. Masih ingat, ya, saudara-saudara. Satu hari sama dengan satu tahun, kan? Betul. Betul? Jadi, kalau misalnya men of scene 1260 sama dengan berapa? 1260 hari sama dengan 1260 apa, Eca? Tahun. Ini kan? Jadi, satu hari sama dengan satu tahun, men of scene itu PIPC 42 bulan sama dengan 1260 hari atau sama dengan 1260 apa? tahun, betul? Ini dia, ya. Nah, sekarang, apakah ada yang masih ingat bagaimana penjelasan ini semua bisa terulang kembali? Ada yang masih ingat nggak gimana jelasinnya minggu lalu? Oke, jadi kita supaya cepat kita gambar aja, ya, yang minggu lalu punya. Masih ingat nggak? Jadi, apakah dia punya periode begini? Apa urutannya, Kak Alin? Apa urutannya? Harus ada apa dulu? Kemurtatan. Kemurtatan, mantap. Ada kemurtatan. Tuh. Habis kemurtatan ada apa, Kak? Men of scene revealed. Betul. Revealed itu dinyatakan, ya. Selama berapa lama, Kak? 1260. Betul. Ini kan? Sorry. Dan kita tahu 1260 itu kapan, Kak? 1260. Akhirnya kapan? Akhirnya. 1260. 1260. 1260. Betul. Jadi, ini kan? Ini yang kita pelajari dalam dua tesalonika. Dan habis 12. Jadi, urutannya. Kemurtatan, terus kepausan dinyatakan, habis itu ada apa, Kak? Time of the end. Bukan. Habis itu dibilang urutannya berdasarkan dua tesalonika, kemurtatan 1260. Terus habis itu? Apa? Ada yang masih ingat? Semuanya yang lain? Apa urutannya? Kemurtatan, pepesi dinyatakan, habis itu? Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Alin, apakah 1798 pekabaran malaikat pertama masuk, Alin? Iya. Dan apakah itu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kita pelajari tadi pagi, kan? Iya. Ini kan? Ini satu AN, toh. Ini dia. Dan apakah saudara-saudara bisa lihat kalau misalnya Rasul Paulus bilang seperti ini, apakah William Miller sangat yakin bahwa di samannya Tuhan Yesus akan datang? Karena sudah melewati periode kemurtatan, sudah melewati periode siapa? Men of Cindy nyatakan. Bisa lihat ya? Iya, betul. Jadi, William Miller sangat yakin. Wah, pasti Tuhan datang di saman kita. Orang kita sudah lewati 1260, sudah lewati kemurtatan, betul? Ini dia. Oke? Nah, kita jadi pertanyaannya kita mau jawab ini ya, saudara-saudara. Pertanyaannya ini. Ini. Jelaskan bagaimana sejarah dari pertanyaan nomor 1 sampai seluruh dapat turun kembali, kan? Dan ini kan sejarahnya yang kita pelajari dari nomor 1 sampai 10, betul? Iya. Nah, itu dia. dari 1260 dari 1260 dia berakhir pada 1798 itu itu sejarahnya pada waktu waktu oleh General Bakir dan mengalumannya Napoleon Bonaparte di Tentara Valens di Prancis. Betul, Mas Agus. Betul, Kak Agus ya. Terima kasih. Oke. Nah, Kak Alin, sekarang Tuhan Yesus datang mereka nyatakan kapan, Kak Alin? Apa nyatakan, C? William Miller bilang kapan mau datang? Oktober 2022. Nah, jadi apakah ini? 22 Oktober? Iya. Oke. 22 Oktober 18. Ini dibilang Tuhan Yesus didatang, kan? di sini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang nggak? Tidak. Kenapa nggak datang Tuhan Yesus di 22 Oktober di sini? Karena salah yang PCI. PCI, oke. Ada yang lain? Kenapa Tuhan Yesus tidak datang di 22 Oktober? Bagaimana ber-Alex? Dan Tante Like, Tante Nita, supaya menguji Tuhan. Supaya apa, Kak? Boleh ulang sekali lagi? Menguji Tuhan. Oke, menguji Tuhan. Tuhan. Apa lagi? Tadi PT Rumah Kay ada yang mau jawab ya. Apa PT Rumah Kay? Kenapa Tuhan tidak datang? 22 Oktober. Tuhan. kalau secaranya di Alkitab pada waktu itu kan Tuhan berpindah dari bilik yang itu kepada di dalam bilik yang mahasuci. Betul. Sehingga Tuhan tidak datang pada waktu itu. pada waktu itu kalau orang yang berjunggah 200 ribu apa jadi ya 50 ribu. mereka kecuali karena Tuhan tidak datang. Jadi bukan Tuhan tapi proses dalam Alkitab itu dia berjalan terus. Tuhan berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci. Oke. Taf. Oke. Pada penglihatan tiram Epsom di ladang jarum itu dia melihat bahwa Tuhan tidak datang tapi Tuhan berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci. Terus sekali. Terima kasih ya Kak Agus. Jadi kita mau ini ya sekarang kita mau buat lebih yang atas itu kita mau buat lebih ini. Tunggu ya. Kita murtatan. Kita mau buat jadi satu garis yang lebih singkat. Ini main of scene. Ini 12.60 kan? 12.60 Lalu malaikat pertama kan? Betul? Betul? malaikat kedua tiba kan? Ini 17.98 kan Kak Agus? Iya. Lalu kita tahu bahwa ada ini kan? Kita langsung ini aja ya. Malaikat kedua. Kapan? Malaikat kedua tiba? April. betul Kak Alin. Betul? Tanggal berapa? April.19. Mantap. Ya, jangan lupa ya. Dan apakah Oktober 2022 apa yang baru tiba di situ? Malaikat ketiga. Kalau malaikat ketiga baru datang apakah selain penjelasan teman-teman semua sudah benar? Apakah kalau tidak belum apakah sudah Tuhan Yesus bisa datang nggak kira-kira? Belum. Belum bisa, betul? Jadi 3AM di sini baru apa? Baru tiba kan? Jadi kalau 3AM baru tiba ini di 22 Oktober kan? Jadi Tuhan Yesus belum bisa dinyatakan mau datang kan? Bisa jelas? Karena 3AM baru tiba dan teman-teman bilang ini proses pemurnian, betul? Bagaimana Tuhan Yesus mau datang tapi umatnya belum murni? Masih ada yang mengaku cinta Tuhan tapi sebenarnya tidak, betul? Iya. Nah jadi apakah setelah 3AM Tuhan kasih hari sabat, betul? Jadi di surga mau ada hari sabat kan? Apakah Tuhan Yesus sudah mau datang ketika hari sabat belum dinyatakan? Belum. Belum bisa kan? Tuhan Yesus tidak bisa datang di 2 Oktober karena terangnya belum sempurna, betul? Jadi terang hari sabat masuk, betul? Health reform masuk. Lalu tahun berapa yang ada righteousness by faith? 18 18 Jadi apakah Tuhan kirimkan righteousness by faith? Dan kita kalau baca di kutipan righteousness by faith adalah indeed the third angel message, betul? Malekat ketiga, betul? Dan apakah pergerakan Advent yang sudah dikeluarkan dari 12 60 tolak righteousness by faith? Masih ingat? Iya Jadi kalau tolak apakah artinya mundur lagi ini? Dan dibilang kalau misalnya mereka terima righteousness by faith tahun 1888 apakah mereka siap untuk kedatangan Tuhan? Bayangin sudah siap Sunday loh mereka saudara-saudara second coming di sini kan? Terang mereka komplit Tetapi apakah saudara-saudara bisa lihat ketika righteousness by faith ditolak artinya apakah ada pengulangan lagi dari awal? Artinya harus ada kemurtatan harus ada zaman kegelapan lagi betul? Harus ada malekat 1 tiba 2 AM tiba dan 3 AM setuju? Iya Nah itu dia Ini menjelaskan bagaimana sejarah dari pertanyaan nomor 1 sampai 10 ini ya nomor 1 sampai 10 itu bisa terulang kembali karena apa? Karena di malekat ketiga mereka tolak kan? Betul? Yang mempersiapkan mereka untuk siap untuk berhadapan dengan Tuhan apakah righteousness by faith kali? Iya Betul? Untuk lakukan semua mereka harus ada iman kan? Tuhan kasih terang righteousness by faith tapi mereka tolak oleh karena tolak apakah harus ulang lagi dari awal? Artinya harus ada kemurtatan zaman kegelapan lagi betul? Dan harus masuk lagi pekabarannya betul? Itu dia ya Oke apakah semuanya jelas kita punya question review ini? Jelas Jelas ya Halo Iya Halo Kak Kita tutup sahabat dulu Oh iya Oke Kita tunggu sorong ya Tutup sahabat Untuk yang mau rest ke kamar restroom Mau minum silahkan ya Ambon juga Oh Ambon Silahkan Ambon Sudah Oh Ambon Oke Kita tunggu ya Kak Yuli Oke Bisa jelas sodara-sodara Semua Bisa Bisa ya Oke Jadi Apakah sodara-sodara bisa lihat Bahwa di saman kita akan terulang lagi ada kemur Jadi ini semua sudah jadi kan Sebenarnya lainnya ini sudah mantap kan Sudah ikutin Rasul Paulus punya jalan kan Kemurtatan Man of Sin Jaman kegelapan Dikasih pekabaran Betul Dikasih pekabaran Lalu Baru apa Baru Kedatangan Tuhan Kedatangan Tuhan Kedua kali kan Tapi rencana ini gagal kan Seperti bangsa Israel Pas putar pertama kali Apakah masuk Belum Jadi apakah harus putar Dua kali Betul Dan apakah Di saman kita Artinya Kita punya saman Ulang lagi Ulang lagi Betul Jadi apakah Sebelum PPC Betul Harus ada Kemurtatan dulu Betul Ini saman kita ya Dan habis Kemurtatan Apakah ada Kepausan PPC muncul Apakah Abis itu Second coming Betul Tetapi bedanya Apa bedanya Coba Apa bedanya Tapi ada bedanya sekarang Apa bedanya 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 apa Kalau ini Begini Apa bedanya Sekarang Ini semua Di bawah Malaikat keberapa Sekarang Satu Dua Malaikat ke Tiga Tiga Betul Kalau dulu Mereka masih ada Malaikat satu Dua Tiga Saman Malaikat satu Saman Malaikat dua Tetapi sekarang Kita lalui ini Semua Di bawah Malaikat Ketiga Dimana Malaikat ketiga Ini ulang apa Satu Dua Mantap Kalian Mengulang Satu AM Dan Dua AM Karena apakah Tiga ini Cuma Pengungkapan Kalian Betul Kalau misalnya Tiga Pengungkapan Satu Dua Yang gagal Apakah Diulang lagi Satu Dan Dua Iya Nah Apakah Sudah-sudah Bisa mengerti Semuanya PT Popo Tante Nita Ada pertanyaan Sekarang Waktunya bertanya Tidak Bisa mengerti Tante Jacqueline Oke Mantap Oke Tapi Jaman Torang ini Senda ada Terulang-ulang Lagi kan Terakhir Betul Karena Ini udah Putaran kedua Kan Kalian Kalau Masa Ismail Cuman dua Torang Cuman dua kali Putar Ini putaran kedua Dan habis itu Udah gak Putar-putar Lagi Jadi apakah Kita lihat Semua Betapa pentingnya Untuk serius Di lain kita Sekarang Di waymark Kita sekarang Betul Betul Jadi untuk Sebelum PPC muncul Betul Sebelum PPC muncul Kita Mau harapkan Siapa yang muncul Dulu Harus ada Apa dulu Kemurtatannya Nah itu dia Ya Nah jadi kita Pelajaran ini Judulnya Surah-surah Adalah The falling away Atau Kemurtatan Jadi kita Mau belajar Apa Kemurtatan Yang terjadi Di dulu Sehingga Mempersiapkan Jalan Kepausan Betul Ingat gak Bahwa Setiap Ini tadi kan Ingat Setiap 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 Kesalahan Yang meraya Di dalam gereja Itu kemurtatan kan Itu adalah Pengembangan Siapa Kepausan Kepausan Jadi apakah Kita lihat Di zaman dulu Apa sih Kesalahan Kesalahan Yang ada Sehingga Kepausan Mulai berkambang Dan dirajut Sehingga Paus muncul Betul Jadi jangan harapkan Paus itu muncul Tiba-tiba Langsung ada Gak ada Tanda-tandanya Ada tanda-tandanya Betul Dia dibentuk juga kan Semakin gereja Merosot ke bawah Kepausan Semakin Merajut dirinya Betul Sampai dia Nyata-nyata Menyatakan diri Bahwa dia adalah Tuhan Kepada semua orang Di dunia ini ya Dengan ada Paksaan-paksaan Dan segala macam Itulah yang kita pelajari Apakah saudara-saudara Mengerti sekarang? Ngerti ya? Jadi ini Cuman ulang Ulang pelajaran-pelajaran Yang dulu ya Saudara-saudara Yang kita udah belajar Supaya kita makin mantap Oh ternyata Kita gak bisa Dibimbangkan Untuk sebelum Kedatangan Tuhan Harus terjadi ini Harus terjadi itu Dan kita tahu Semua ini Karena sejarah Selalu apa? Terulang Terulang kan? Itu dia Oke Kalau Iya Kak Halo Bisa jelas semua? Siap masuk pelajaran baru? Siap Oke Mantap Oke Kita akan belajar Mulai dari Mulai dari Mulai dari Oke Sinilah Oke Oke Selamat menikmati